Di tahun 2024 pasar smartphone kelas menengah di Indonesia terus berkembang dengan berbagai pilihan yang menarik dari merek-merek ternama Dengan budget sekitar 2 juta rupiah konsumen memiliki opsi yang cukup luas untuk mendapatkan perangkat yang tidak hanya terjangkau tetapi juga memiliki spesifikasi yang kompetitif Jauh dari apa yang biasa disebut kentang Dalam konten ini kami akan mengulas beberapa pilihan smartphone dari produsen seperti Transion Holdings, Xiaomi, Samsung, dan BBK Group yang menawarkan nilai terbaik untuk budget kalian Setiap rekomendasi yang kami sajikan dijamin memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari penggunaan multimedia berfotoria hingga bermain game yang intensif Yang pertama ada Poco M6 Pro Poco M6 Pro memiliki layar AMOLED berukuran besar 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz ponsel ini menawarkan transisi layar yang sangat halus cocok untuk gaming dan menonton video Resolusi tinggi layarnya juga menjamin ketajaman dan kejernihan gambar yang luar biasa Di bawah Poco M6 Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultra ini adalah pilihan yang sangat baik untuk smartphone kelas menengah memberikan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB Salah satu fitur unggulan Poco M6 Pro adalah sistem kamera belakang triple-nya yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultrawide 8MP dan sensor makro 2MP Kamera depannya beresolusi 16MP yang menjanjikan selfie berkualitas tinggi dengan detail yang jelas Poco M6 Pro dibekali baterai berkapasitas besar 5000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 67W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Infinix Note 40 Dengan layar AMOLED 6,78 inci yang mendukung refresh rate hingga 120Hz Infinix Note 40 menawarkan pengalaman visual yang mulus dan tajam cocok untuk gaming dan menonton video Di bawah kap mesin Infinix Note 40 ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate yang menjanjikan kinerja yang cepat dan efisien Dengan kombinasi memori internal 256GB dan RAM 8GB smartphone ini mampu menjalankan berbagai aplikasi berat dengan lancar tanpa hambatan Sisi fotografi dari Infinix Note 40 juga tidak kalah mengesankan dengan konfigurasi triple camera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera kedua 2MP, dan key VGA Kamera depan 32MP-nya pun siap memanjakan pengguna yang gemar selfie atau melakukan video call dengan kualitas gambar yang jernih Kapasitas baterai 5000mAh dukungan pengisian cepat 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Poco F3 Salah satu fitur unggulan yang menjadi daya tarik utama adalah layarnya yang mengesankan yakni panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz Di bawah kapnya Poco F3 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 5G chipset ini tidak hanya efisien dalam penggunaan daya tetapi juga memberikan performa yang sangat kuat untuk menjalankan aplikasi dan game berat tanpa hambatan Poco F3 menawarkan 2 opsi memori internal yaitu 128GB dan 256GB yang memberikan ruang penyimpanan yang cukup luas untuk aplikasi foto video dan file lainnya Tersedia juga pilihan RAM 6GB atau 8GB yang memastikan multitasking yang lancar dan performa yang stabil Poco F3 dilengkapi dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 48MP lensa ultra wide 8MP dan lensa makro 5MP Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 20MP yang menangkap detail wajah dengan baik dari segi daya tahan baterai Poco F3 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 33W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Infinix Hot 40 Pro Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB Di bagian kamera Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi 2MP untuk depth sensor dan 0,08MP Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan Kapasitas baterai sebesar 5000mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti lebih lanjut dukungan pengisian cepat 33W berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Redmi Note 13 Series Xiaomi memperkenalkan dua terbaru dari Redmi Note 13 4G dan Note 13 5G dua ponsel yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna era modern dengan spesifikasi yang mengesankan Kedua model ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz untuk pengalaman visual yang lancar dan detail Dibekali dengan prosesor yang berbeda Redmi Note 13 4G menggunakan Qualcomm Snapdragon 685 yang efisien sementara Note 13 5G ditenagai oleh Dimensity 6080 Dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 8GB Kedua ponsel ini siap menyimpan berbagai aplikasi dan file penting kalian Dari segi fotografi, kedua ponsel ini menawarkan konfigurasi kamera belakang triple yang mengesankan meliputi sensor utama 108MP Ultra Wide 8MP dan Depth Sensor 2MP ditambah kamera depan 16MP untuk selfie yang memukau Baik Redmi Note 13 4G maupun Note 13 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ke-6 ada Tecno Spark 20 Pro Series Tecno Spark 20 Pro menawarkan layar IPS LCD 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz kamera belakang 108MP ditambah lensa 0,08MP dan AI serta kamera depan 32MP untuk selfie berkualitas Chipsetnya masih sama dengan Mediatek Helio G99 baterai 5000mAh dengan pengisian 33W menjamin daya tahan yang baik Sementara itu Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki layar AMOLED Curve 6,78 inci refresh rate 120Hz dan prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB perangkat ini optimal untuk multitasking kamera belakang ganda 108MP dan kamera depan 32MP menyuguhkan hasil foto yang tajam Baterai 5000mAh dengan pengisian 33W melengkapi spesifikasinya Yang ke-7 ada Tecno POVA 6 Tecno POVA 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam Diteragai oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB Tecno POVA 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB Pada bagian fotografi Tecno POVA 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108MP dan depth sensor 2MP untuk selfie dan panggilan video terdapat kamera depan 32MP yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno POVA 6 adalah kapasitas baterai 6000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Samsung M15 Samsung M15 menawarkan pengalaman yang menarik dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dan refresh rate 90Hz ideal untuk visual yang halus dan responsif Diteragai oleh prosesor Mediatek Dimensity 6000 100 Plus fabrikasi 6nm smartphone ini menjanjikan performa yang tangguh untuk berbagai kebutuhan sehari-hari Dengan memori internal 128GB dan RAM 6GB pengguna memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi dengan lancar Di bagian kamera Samsung M15 dilengkapi dengan kamera belakang triple 50MP utama 5MP ultrawide dan 2MP makro serta kamera depan 13MP untuk mengabadikan momen dengan detail yang jernih Baterai berkapasitas besar 6000mAh dengan dukungan pengisian cepat 25W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada Nubia Neo 2 5G Nubia Neo 2 5G dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,72 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Untuk urusan performa Nubia Neo 2 5G ditenagai oleh prosesor Unisoc T820 Didukung oleh RAM 8GB Nubia Neo 2 5G hadir dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB Di sektor fotografi Nubia Neo 2 5G dilengkapi dengan kamera belakang ganda yakni sensor utama 50MP dan sensor tambahan 2MP Nubia Neo 2 5G juga unggul dalam hal daya tahan baterai Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000mAh selain itu dukungan pengisian cepat 33W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Yang kesepuluh ada Realme 12 5G Realme 12 5G mengusung layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan refresh rate 120Hz yang menjamin tampilan visual yang mulus dan responsif Ditenagai oleh prosesor Mediatek Dimensity 6100 Plus dengan RAM sebesar 8GB smartphone ini dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB Terdiri dari sensor utama 108MP dan sensor kedalaman 2MP untuk kebutuhan selfie dan video call tersedia kamera depan 8MP Dengan kapasitas baterai 5000mAh dukungan pengisian daya cepat 45W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Aytel RS4 Aytel memperkenalkan Aytel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Aytel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih Diteragai oleh prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Aytel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP dilengkapi dengan AI lens dan 2 flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Baiklah itulah beberapa rekomendasi smartphone terbaru yang telah dirilis di Indonesia di pertengahan tahun ini